Hai sahabat sehat RSO, kembali lagi di acara Orto Podcast. Pasti sahabat sehat RSO gak asing lagi sama penyakit yang akan kita bahas hari ini. Mungkin sahabat RSO pernah mengalaminya, seperti pusing kepala, mual-mual, bahkan mata yang sering berkunang-kunang. Kali ini kita kedatangan dari sumber yang luar biasa dan berkompeten di bidangnya, yaitu Dr. Dresda Pratita Widria Espen. Halo dok. Hai. Siang dokter. Siang. Bagaimana keadaannya dokter hari ini? Sehat, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Jadi tema hari ini kan dok membahas tentang vertigo dokter. Saya dan sahabat-sahabat RSO ingin tahu nih dok, vertigo itu apa menurut dokter? Jadi gini ya, yang banyak salah di masyarakat itu, banyak yang mengira bahwa vertigo itu adalah diagnosis. Padahal sebenarnya vertigo ini adalah gejala. Jadi vertigo ini gejala dari berbagai macam penyakit. Jadi dia bukan sebuah diagnosis gitu ya, jadi lebih ke apa yang dirasakan oleh pasien itu berupa vertigo. Jadi vertigo itu apa? Sebenarnya dia adalah sensasi dari rasa berputar atau melayang gitu. Jadi rasanya seperti tidak seimbang gitu. Jadi seperti sekitarnya yang bergerak atau rasanya dirinya yang bergerak padahal dia sedang diam saja. Nah itu namanya vertigo. Jadi itu adalah keluhan yang dirasakan oleh pasien. Itu bukan diagnosis yang, diagnosisnya adalah vertigo itu bukan gitu ya. Oh pengetahuan dok. Terus mengapa vertigo ini bisa terjadi dok? Oke, jadi saya jelaskan dari ini ya. Jadi pada dasarnya itu seluruh tubuh kita ini memiliki sistem keseimbangan. Jadi sistemnya itu terdiri dari berbagai hal. Pertama dari sistem sensor keseimbangan itu dari mata, telinga, sama sistem otot dan tulang. Nah dari sensor itu nanti akan masuk, rangsangan itu akan diteruskan ke batang otak atau ke otak kecil. Habis itu baru dipersepsikan di otak yang besar. Seperti itu. Jadi kalau misal ada kelainan di antara sistem-sistem itu, mata, telinga, atau sistem muskuloskeletal, atau otot atau tulang itu tadi. Atau kelainan di batang otak atau di otak kecil. Itu bisa terjadi gangguan keseimbangan sehingga muncullah gejala vertigo itu. Gitu. Gitu ya dok. Tapi bisa juga enggak dok, faktor pemicunya ini dari makanan sembarang kah? Apa dari terpikiran gitu? Memang ada beberapa pasien yang, jadi vertigo ini memang ada sebabnya bermacam-macam ya. Kalau yang dari telinga itu biasanya dipicu oleh gerakan, gerakan kepala. Ada juga yang vertigo yang disebabkan karena rangsangan visualnya yang berlebihan. Jadi kayak keramaian. Itu bisa juga menimbulkan pencetus, jadi pencetusnya vertigo itu juga bisa. Jadi memang bermacam-macam. Tergantung dari tadi sistemnya tadi. Sistem keseimbangan yang ada di tubuh ini tadi yang terganggu yang sebelah mana. Itu bisa jadi pemicunya. Kayak gitu. Berarti banyak faktor-faktornya. Banyak. Nah, saya juga mau tahu nih dok, apa aja penyakit yang bisa menyebabkan penyakit vertigo ini? Oh iya. Seperti yang tadi ya, jadi memang vertigo ini bisa disebabkan oleh banyak diagnosis. Tergantung yang kena yang di sebelah mana. Kalau misalnya yang kena itu di sistem vestibuler, itu adalah sistem keseimbangan yang ada di telinga. Habis itu dia akan naik ke batang otak atau ke otak kecil. Seperti itu ya. Kalau yang di telinga itu bisa. Jadi di dalam telinganya ada saluran, di dalam telinga ini yang dia juga berisi cairan. Nah, di dalam itu ada kristal-kristal juga yang seharusnya dia menempel di saluran itu. Tapi dia bisa lepas. Lepas, kemudian menimbulkan gerakan dari cairan itu dan menimbulkan vertigo itu. Biasanya itu karena posisi, dipicu oleh perubahan posisi kepala. Biasanya kita sebut namanya BPPV. Itu kepanjangannya adalah benign paroxysmal positional vertigo. Jadi vertigo yang memang dipengaruhi oleh posisi, timbulnya hanya sesaat saja. Kemudian itu tidak membahayakan. Itu yang pertama, bisa karena lepasnya kristal-kristal itu yang ada di dalam saluran keseimbangan yang ada di telinga. Kristal kalsium karbonat namanya. Nah, bisa juga atau ada infeksi di saluran vestibularnya, di sistem vestibularnya bisa juga. Kemudian yang berikutnya juga bisa, misalnya di batang otak atau di otak kecilnya, misalnya ada struk batang otak, itu juga bisa menimbulkan vertigo. Itu dari pusat berarti. Sebab vertigonya, vertigo yang dari pusat sentral. Bisa dari struk batang otak atau tumor di percabangan antara otak kecil dan batang otak, itu bisa. Sebab yang lain lagi yang biasanya terlupakan adalah kayak tadi. Jadi sistem sensor keseimbangan kita ini jangan lupa ada mata sama ada muskuloskeletal atau sistem otak dan tulang. Jadi misalnya pada pasien-pasien, biasanya pasien-pasien yang sudah sepuh, sudah usia, ada katarak atau ketajaman penglihatannya turun, dia juga bisa merasakan rasanya kayak melayang. Yang paling lebih sering lagi adalah kalau telapak-telapak kakinya itu rasanya kebas, rasanya tebel-tebel. Jadi berdiri itu rasanya kayak gak napa dok saya, gitu. Jadi rasanya kayak melayang, nah itu kita juga sebut itu vertigo. Tapi itu vertigo yang non-vestibular, bukan karena alat kesimbangan yang ada di telinga. Tapi karena sistem sensornya ini yang ada masalah, kayak gitu. Jadi banyak banget. Terus kalau cara membedakannya itu gimana dok? Misalnya kan kita pusing, terus sering mata berkunang-kunang, gak mungkin kan dok itu, udah nih vertigo. Jadi vertigo itu kan tadi seperti yang tadi ya dibagi jadi dua. Jadi yang memang karena dari sistem vestibularnya atau yang dari sistem sensornya keseimbangan, gitu. Kalau yang dari sistem vestibularnya biasanya rasanya muter. Jadi pusingnya itu muter, jadi sekelilingnya itu yang muter kayak gempa kalau orang bilang. Itu loh pokoknya rasanya ini kayak gempa, kayak gitu. Apalagi kalau yang gangguannya itu ternyata karena kristal-kristalnya yang bergerak itu tadi, yang lepas itu. Biasanya dia disertai mual muntah yang hebat. Kemudian keringet dingin, seperti itu. Terus pasien itu berubah sedikit posisi kepalanya, biasanya dia telentang. Dia cuma miring dari miring kiri dok, terus saya gini atau saya miring. Pokoknya posisi kepala saya cuma miring-miring aja, tapi itu pusingnya banget dok. Nah itu biasanya dari gangguan yang disini, yang lepasnya karena lepasnya kristal di sistem saluran itu tadi. Kayak gitu. Kemudian bisa lagi kita bedakan kalau yang dari pusat, yang tadi saya bilang kemungkinan stroke batang otak atau ada tumor. Itu justru pusingnya tidak terlalu hebat. Jadi pusingnya juga muter juga seperti gempa, tapi tidak sehebat yang karena lepasnya kristal yang di sistem vestibular yang ada di telinga itu tadi, justru dia ya ringan-ringan aja. Tapi memang terasa berputar, tidak begitu hebat gitu. Mual muntah juga ya ada, tapi minimal aja gitu. Terus kalau yang karena sistem visual atau muskuloskeletal, dia rasanya bukan kayak gempa. Tapi orang bilang itu kayak naik kapal, jadi dianya yang melayang. Dianya yang melayang, jadi beda rasanya. Jadi benar-benar dari apa yang dikeluhkan pasien itu, kalau dia bisa menceritakan sedemikian detailnya, itu benar-benar membantu banget diagnosisnya itu arahnya kemana. Jadi kita bisa lebih cepat nih, oh pemeriksaan fisiknya berarti lanjutnya ini, ini, ini. Karena memang habis dari data dari pasien, kita lanjutkan ke pemeriksaan fisik. Kalau perlu kita lanjutkan juga ke pemeriksaan penunjang, seperti itu. Seperti banyak banget ya. Mungkin sahabat-sahabat DRSO pernah mengalaminya ini dong. Apakah mengganggu aktivitas sehari-hari dong? Ya mengganggu itu dalam artian gini ya, mengganggu kualitas hidup pasien. Seperti itu ya, karena rasanya tidak nyaman. Namanya juga misalnya berjalan aja, misalnya yang karena tadi kedua telapak kakinya rasanya kebas, biasanya paling sering pada pasien namanya polineuropati karena diabetes. Nah pasien-pasien diabetes tuh sering tuh kakinya tuh rasanya tebal, seperti itu ya. Nah itu sehari-harinya dia berjalan, pasti kan terganggu. Nah jadi ya mengganggu keseharian, ya karena pasien merasa tidak nyaman ya. Apalagi kalau yang tadi karena saluran di vestibular yang ada di telinga itu, biasanya hebat sekali, apa namanya, serangannya hebat sekali. Walaupun serangannya biasanya hanya sebentar, kurang dari 30 detik. Begitu dia berubah posisi kepala, dia langsung kayak serangan orang bilang. Nah itu benar-benar mengganggu banget, biasanya pasien udah gak berani gerak, gak ngapain-ngapain. Tutup mata, udah mual muntah, kayak gitu ya. Itu mengganggunya sih seperti itu ya. Justru tapi biasanya yang hebat sampai mual muntah itu justru yang perifer aja. Jadi sebab yang karena ada di telinga aja, justru kan tadi seperti yang tadi saya bilang, kalau sebabnya itu yang dari otak, dari batang otak, atau dari tumor di otak kecil gitu ya, justru kan itu pusing berputarnya gak begitu hebat, mual muntah juga gak begitu hebat. Justru itu yang harus kita waspada. Ada tahap-tahap yang pasien-pasienya. Jadi memang harus agak ini ya, titen, agak teliti. Kalau vertigo ini dok, bisa gak disebabkan dari stres? Jadi kita tuh stres banyak pikiran, banyak tugas, banyak pekerjaan gitu. Itu bisa memicu vertigo gak dok? Kalau yang lebih sering saya temui sih, kalau stres banyak pikiran tuh lebih ke nyeri kepala ya mbak ya sebenarnya ya. Nyeri kepala tipe tegang, jadi tegang semuanya, jadi rasanya nyeri. Jadi bukan yang lebih ke pusing berputar, tapi biasanya pasien lebih mengeluhkan ke nyeri kepala. Sakit seperti tertekan kepalanya, seperti diikat gitu kepalanya. Biasanya sih rata-rata justru mengeluhkannya nyeri kepala. Jadi nyeri kepala dengan pusing itu berbeda. Nyeri kepala memang ada nyerinya, kalau pusing atau vertigo itu sensasinya, sensasi berputar, sensasi melayang, seperti itu. Jadi itu hal yang berbeda sih. Tapi kalau misalnya kita nih dok, begadang juga nih, main nape sambil bergadang, sambil tiduran juga. Itu bisa juga gak dok, memicu vertigo ini? Sebenarnya kalau hubungan secara langsung sih mungkin enggak ya. Cuma kembali lagi bahwa sistem sensor keseimbangan kita ini ada dari mata, telinga, sama sistem muskuloskeletal atau otot dan tulang. Mungkin kalau misalnya begadang, jadi penangkapan sensori visualnya dari matanya ini gak sebagus biasanya, mungkin juga bisa. Jadi dia timbul sensasi kayak melayang, gak nyaman, itu juga bisa aja sih. Tapi kalau hubungan secara langsung sih enggak ya kayaknya, cuma bisa aja sih. Saya mau cerita pengalaman saya dok. Jadi kemarin kan saya tuh sering banget dok, merasa kayak dari tidur nih, terus tegak berdiri, langsung berdiri tuh langsung gelap. Seketika langsung gelap, terus saya langsung harus diam gitu. Apa itu tuh tanda-tanda dari vertigo dok? Kalau itu, biasanya karena hipotensi postural ya. Jadi karena perubahan posisi yang mendadak. Jadi pada dasarnya, kita ini dalam posisi berbaring sama posisi duduk. Tensi kita ini ada selisih, walaupun gak banyak ya, hanya sekitar berapa puluh. Saya agak gak hafal sih. Tapi tensi kita tuh ada berubah, ada bedanya. Begitu juga dengan duduk dan berdiri, itu juga ada beda tensinya. Nah, kalau kita perubahan posisi itu tidak hati-hati, langsung zet, seperti itu perubahan posisinya. Gitu juga pasien-pasien yang rawat inap nih di rumah sakit, seringnya berbaring, habis operasi berbaring beberapa hari. Duduknya kan harus pelan-pelan tuh kan mbak, biasanya kita latih pelan-pelan duduknya bertahap. Kenapa? Karena kalau kita langsung minta nih pasien duduk, langsung minta berdiri, pasti pusing. Karena udah lama berbaring dengan tensi yang rendah. Jadi kita harus pelan-pelan naikkan, kalau enggak, pasti pusing. Nah, dok juga ada nih kata orang-orang nih, kalau kalian punya vertigo, enggak boleh nih makan kambing kan? Apakah itu benar dong? Sejauh yang saya baca sih, saya belum menemukan adanya hubungan itu ya. Nah, kan ketika kita udah terkena vertigo nih dok, apa benar vertigo ini bisa disembuhkan dengan obat atau dengan terapi lain-lainnya dok? Jadi kembali lagi vertigo itu kan merupakan gejala dari berbagai diagnosis ya. Untuk pengobatannya, penyembuhannya itu kembali lagi dari diagnosisnya dia apa, sebabnya dia vertigo apa, itu yang benar-benar harus dicari tahu. Jadi begitu pasien itu ada vertigo, kita harus cari tahu benar-benar sebabnya ini yang mana. Kalau sudah pasti, penyebabnya sudah diketahui, harapannya kita bisa menerapi dengan optimal. Jadi harapannya kita bisa mengurangi frekuensi pusingnya itu, mengurangi gejalannya dan harapannya enggak kumat-kumatan lagi. Kalau vertigo ini bisa dihindari enggak kira-kira? Biasanya sih bisa dengan tetap aktif ya, aktivitas fisik. Kalau yang spesifik sih enggak ada ya, tapi harus tahu misalnya sudah pernah nih mengalami vertigo. Gimana nih biar enggak kamu lagi, kayak gitu. Bisa dilihat sih pencetusnya apa. Misalnya rasanya itu kayak, aduh kalau ada keramaian nih aku nih jadi pusing, jadi kayak enggak enak gitu. Ya berarti itu pencetusnya dihindari, seperti itu. Atau kalau misalnya pasien itu juga ada yang lehernya enggak stabil, atau kakinya ini enggak stabil. Kayak yang tadi, polineuropati diabetes, jadi kakinya ini sensornya enggak berkurang, rasanya kebas, kayak gitu. Ya itu harus diatasi, agar tidak apa namanya, semakin-semakin rasanya. Seperti itu sih. Kan saya umurnya 20-an ya dok. Nah kira-kira yang sering mengalami vertigo ini di usia berapa dok? Kalau usia memang sering itu mulai umur 20-40 tahunan itu sering ya, tapi pada pasien yang lebih tua biasanya memang prevalensinya meningkat jauh lebih banyak. Jadi kalau ada referensi yang saya baca itu, pada usia di atas 60 tahun itu justru setiap kenaikan usianya satu tahun itu naiknya prevalensinya tujuh kali lipat. Jadi semakin bertambahnya usia itu akan semakin beresiko terjadinya vertigo. Karena sistem-sistem keseimbangannya begitu bertambahnya usia, sistem keseimbangannya juga sudah tidak sebagus waktu muda nih ya. Jadi macam-macam faktor yang menyebabkan vertigo ini jadi-jadi satu, jadi resikonya jadi semakin besar. Terus gimana dok, cara kita mengetahui kalau vertigo itu lagi menyarankan kita selain penglihatan kita yang berkunang-kunang gitu? Ya itu tadi kembali lagi, jadi rasanya, sensasinya, jadi sensasinya itu bisa kayak sekitarnya ini yang berputar atau rasanya kita ini seperti yang melayang atau bergerak padahal kita lagi diam. Atau sebenarnya kita bergerak tapi gerakan itu rasanya kayak lebih kencang, saya cuma gerak gini aja dok, tapi rasanya itu saya geraknya itu heboh banget gitu. Biasanya kayak gitu yang dirasakan pasien itu vertigo biasanya seperti itu. Biasanya dok ya, kan kalau vertigo itu kan biasanya sakitnya di kepala nih dok, terus di penglihatan juga dok, selain di kepala, terus di penglihatan, itu rasa sakitnya gimana dok? Sebenarnya sih vertigo itu kalau menimbulkan sakit itu, sakit itu yang kita maksud adalah nyeri ya maksudnya ya, sebenarnya kalau vertigo itu tidak menimbulkan nyeri ya, jadi vertigo itu sensasinya aja, sensasinya aja muter gitu, sensasinya itu gak seimbang seperti itu. Beda sama nyeri, jadi vertigo itu pada dasarnya dia tidak menyebabkan nyeri, beda sama nyeri kepala, jadi vertigo itu sebenarnya gak ada rasa nyeri, hanya sensasinya itu gak nyaman, seperti itu yang berputar apa segala macam, kecuali ada lagi namanya migrenus vertigo. Jadi vertigo, sensasinya muter tapi ada nyeri kepala separuh, sebelah, jadi ada gejala vertigo sama ada gejala migren itu, tapi pembahasan beda lagi ya, panjang lagi ya, sebab-sebabnya juga panjang lagi tuh gitu. Tapi pada dasarnya kalau keluhan vertigo ini sih tidak menyebabkan nyeri kepala ya, kecuali memang dia ada sebab yang menyebabkan dia nyeri kepala, tapi kalau misalnya diagnosisnya itu karena dia sebuah diagnosis yang memang menyebabkan nyeri, ya bisa muncul nyeri. Makanya itu vertigo ini kan hanya salah satu gejala dari berbagai macam diagnosis gitu. Maksudnya vertigo ini gak semenakutkan itu ya Rok ya? Ya, tapi memang harus diwaspadai ya, karena tadi itu ada yang memang masalahnya hanya di misalnya, oh ternyata visusnya apa, tajam penglihatannya aja yang gak beres, atau rasa sensasinya di kaki itu yang gak beres, kalau itu sih ya tinggal itu aja diatasi, atau yang di telinga, sistem keseimbangan yang di telinga itu ada kristal-kristal yang tadi lepas, ya sebenarnya kita kembalikan aja kristal itu biar nempel ke saluran awalnya itu sebenarnya udah beres. Tapi yang lebih bahaya kalau penyebabnya ada di pusat, yang di batang otak atau di otak kecil, nah itu yang harus diwaspadai, karena gejalannya juga ternyata gak sehebat yang dari tepi. Itu kan, karena kan mual muntahnya ya ada tapi minimal, pusingnya juga ya gak seheboh yang dari telinga justru gitu, tetap harus diwaspadai. Diwaspadai ya. Iya. Jadi tadi kita bilang sendiri dok, banyak pengertian, sebab, akibat. Saya dan sahabat-sahabat resho ingin tahu nih dok, bagaimana cara pengobatannya. Ibaratnya pengobatan secara umum, yang bisa dicoba di rumah kah, atau di kantor gitu. Jadi memang vertigo ini terapinya adalah sesuai dengan diagnosisnya. Ya, diagnosisnya itu tadi ada macam-macam sekali ya. Kalau, jadi tapi yang ini kita bahas aja vertigo yang paling sering dialami pasien-pasien ya, paling sering itu BPPV. BPPV yang tadi benign, paroxysmal, posisional, vertigo itu yang paling sering. Yang karena dia berubahan posisi kepala aja, terus itu disebabkan karena kristal yang di saluran telinga itu lepas, jadi dia ikut melayang-layang. Nah, itu tuh yang paling sering dialami pasien. Nah, kalau seperti itu memang ada latihan vestibular yang harus dilakukan rutin sama pasien. Jadi itu ada namanya beberapa latihan namanya semon manuver, eplay manuver, seperti itu. Jadi memang terapi-terapinya benar-benar spesifik. Pun kalau misalnya memang diketahui nih kristalnya, memang ada kristal yang lepas gitu ya misalnya. Oh, kemungkinan ini BPPV gitu. Kita tuh masih harus pemeriksaan fisik dulu nih. Ini yang bermasalah, yang di saluran yang sebelah mana, yang belakang kah, yang bagian bawah kah, telinga yang kanan kah, telinga yang kiri kah. Itu latihan vestibularnya akan benar-benar berbeda gitu. Tapi pada intinya adalah kalau memang terjadinya itu adalah, diagnosisnya adalah BPPV, memang ada latihan vestibular yang memang harus dilakukan rutin oleh pasien. Seperti itu. Kalau obat, obat bisa membantu, obat-obat yang dikatakan untuk meredam vertigo itu, itu bisa membantu karena untuk membantu kompensasi dari keseimbangan itu, dari vertigonya itu. Jadi meredakan lah, meredakan kejadiannya. Tetapi untuk mengatasi sebab aslinya, sebab yang sebenarnya itu harus diterapi sesuai dengan sebabnya. Misalnya ternyata ada infeksi menyebabkan dia vertigo, berarti harus diberikan obat-obatan untuk infeksi. Jadi misalnya dia stroke, diterapi sebagai stroke, seperti itu. Tapi tetap memang ada latihan vestibular itu memang ada. Jadi ada beberapa latihan yang memang biasanya direkomendasikan oleh kami dokter setelah memeriksa pasien. Jadi dari keluhannya pasien, kita pastikan dengan pemeriksaan fisik, oh ini jelas nih BPPV yang sebelah ini, jadi kita rekomendasikan terapinya yang mana, dilakukan berapa kali sehari, seperti itu. Tadi dokter jelaskan kalau minum obat ya dok, mungkin dari sahabat-sahabat RSO enggak tahu nih obat-obatnya. Mungkin mereka asal saja nih minum obat untuk vertigo, apakah itu boleh dok? Kadang-kadang pasien itu membeli sendiri ya, tapi kebanyakan justru yang mereka beli itu ternyata obatnya nyeri kepala. Nah padahal kan vertigo ini berbeda dengan nyeri kepala, seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang merasakan rasa sensasi berputar atau melayang, bolehlah diperiksakan ke dokter spesialis harap atau neurologi biar sama-sama kita cek nih. Syukur-syukur kalau misalnya kita bisa tuntas ketemu nih sebabnya apa, terapinya bisa optimal, seperti itu. Jadi kalau beli-beli obat itu kadang-kadang menyampaikannya mungkin maksudnya pusingnya berputar, padahal dia dikasih obatnya nyeri kepala. Jadi sering-sering itu salah kaprah di masyarakat itu antara pusing dan nyeri kepala itu kayak bercampur baur. Jadi dia bilang pusing sebenarnya maksudnya nyeri kepala, kita kasihnya obatnya beda lagi, seperti itu. Atau kita sebenarnya maksudnya muter-muter, tapi dianggapnya orang itu nyeri kepala, obatnya jadi obat nyeri kepala kan jadi enggak cocok gitu. Jadi sebenarnya diperiksakan aja untuk dipastikan. Iya, jadi obatnya pun juga pas daripada terbuang waktunya, enggak sembuh-sembuh. Terbuang uang dia juga ya. Terus cara menghindari vertigo ini dengan cara apa biasanya? Kalau menghindari vertigo sih enggak ada yang spesifik ya, tapi kalau saran secara keseluruhan tetap harus aktivitas fisik sesuai dengan kemampuannya, jadi stay aktif lah kalau orang bilang dengan asupan nutrisi yang cukup bagus gitu sih. Tapi kalau spesifik sih enggak sih, yang penting tetap aktif aja. Aktif olahraga, seperti itu. Aktifitas fisik yang cukup sesuai dengan kemampuan masing-masing individu dengan memperhatikan asupan nutrisi. Makanan juga gitu kan? Iya. Nah, sekarang kita udah di sesi akhirnya dok. Mungkin udah banyak banget pertanyaan ditanyakan sama dokter. Dan juga sahabat-sahabat dari Soal pasti udah banyak mendengar perjawaban dari dokter Dr. Dresta. Nah, mungkin ada pesat atau closing statement untuk disampaikan ke sahabat RSO dok? Ya, jadi kita tadi udah habis bahas vertigo itu seperti apa ya. Jadi vertigo ini jangan salah kaprah lagi dengan namanya nyari kepala. Jadi vertigo ini adalah sekali lagi sensasi berputar atau melayang. Jadi sensasinya enggak seimbang aja gitu. Dan kalau misalnya teman-teman di sini ini merasakan keluhan seperti itu, segeralah dikonsultasikan kepada kami atau dokter ke spesialis syarab atau neurologi. Baik, terima kasih dokter atas informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, mungkin sahabat-sahabat RSO sangat senang mendapat informasi tentang vertigo dari dokter Dresta. Atau sahabat RSO bisa konsultasi atau mau berobat bisa kunjungi di website www.rso.go.id Jangan lupa untuk menjaga selalu kesehatan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!